Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya Semoga sehat selalu Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan Segala bentuk urusannya Ketemu lagi di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif Dan responsif Menanggapi pertanyaan, request dan konsultasi Daripada semuanya Dan kali ini kita berada di hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Seperti biasa saya disini akan membacakan Ramalan Zodiac hari ini Dengan urut-urutan masih sama seperti biasa Dari Zodiac Capricorn, Aquarius, Pisces Sampai dengan terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Dan di hadapan kamu Sudah ada 2 deck kartu tarot Yang sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali Pembacaan Zodiac hari ini Hari Kamis tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Dari kamu yang punya Zodiac Capricorn terlebih dahulu Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di sini sepertinya memang di hari Kamis ini Berjalan cukup lancar Walaupun memang daripada sisi hubungan asmara Masih cukup menguras sebagian besar Daripada pikiran kamu Artinya 100% daripada pikiran kamu 70% nya kamu alokasikan ke masalah hubungan asmara kamu Tetapi saya ingin membahas ke hal yang lebih positif Dan impactnya lebih terasa Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn terlebih dahulu Di sini ada kartu King of Cup Dari kartunya saja sudah King of Cup Artinya di sini Di hari Kamis tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Daripada sisi pekerjaan Dan daripada sisi kondisi finansial Artinya di hari Kamis ini Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Kamu menemui sebuah Kelancaran yang luar biasa Artinya apa di hari ini Daripada sisi pekerjaan Daripada sisi usaha Ataupun daripada sisi yang kaitannya Dengan materi atau nafkah Begitu sangat lancar sekali Di hari Kamis ini Dan ini harus kamu syukuri Walaupun memang ada beberapa Kerikil-kerikil kecil Yang menghambat langkah kamu Di dalam mencapai pekerjaan kamu Tetapi kerikil-kerikil kecil tersebut Setidaknya tidak mempengaruhi secara signifikan Yang ada di dalam kehidupan kamu Karena apa? Kamu menyadari Di sini ada kartu Four of Pentacles Kamu menyadari bahwa Kamu ada tanggung jawab yang cukup besar Maka dari itu Walaupun sebanding lurus Dengan masalah yang kamu hadapi Tetapi masalah itu bagaimana caranya Agar tidak mengganggu Kamu sangat pandai sekali Di dalam mengendalikan masalah Yang terjadi Di dalam urusan hubungan asmara kamu Sehingga di sini Masalah hubungan asmara Walaupun mayoritas pikiran kamu Terpusat di sana Tetapi tidak sampai Tercampur aduk ke masalah pekerjaan Dan masalah kondisi finansial Sehingga di sini sangat baik sekali Di hari Kamis tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Tetapi harus saya katakan sekali lagi Walaupun berjalan cukup lancar Daripada sisi keuangan Maupun sisi pekerjaan Tetapi harus ingat Hemat harus tetap dilakukan Artinya apa? Karena kamu punya banyak sekali tanggung jawab Yang kaitannya Dengan kondisi keuangan Dan oleh karena itu Kamu harus tetap berusaha Untuk mengencangkan ikat pinggang Meminimalkan yang namanya Pengeluaran Dan ini harus segera Bisa kamu lakukan Jangan terlalu boros Walaupun memang Kondisi keuangan kamu Sedang dalam kondisi Yang cukup baik Oke? Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di sini ada Kartu The Fool Dan kemudian Di sini ada Kartu Pack of Swords Artinya apa? Segala bentuk yang kamu lakukan Di hari Kamis ini Ada baiknya Kamu kaji ulang Kamu pikirkan ulang Kamu remain kembali Artinya apa? Sebelum kamu memutuskan Segala sesuatu Atau sebelum Kamu melakukan Suatu hal Maka kamu harus Mempertimbangkan Terlebih dahulu Baik buruknya Keputusan yang akan Kamu ambil Artinya apa? Di hari Kamis ini Usahakan kamu harus Lebih berhati-hati Terutama di dalam Beberapa aspek Kehidupan kamu Yang melingkupi Yang pertama Kamu harus berhati-hati Daripada Urusan pekerjaan kamu Karena apa? Karena sepertinya Di hari Kamis ini Kamu agak Dalam tanda kutip Sedikit melakukan Sebuah kecerobohan Daripada Urusan pekerjaan kamu Sehingga Menjerumuskan kamu Kedalam sebuah Permasalahan Yang muncul Di dalam pekerjaan kamu Begitu pula Buat kamu Akuarius yang punya Usaha sendiri Di hari ini Kamu juga harus Berhati-hati Jangan mudah Terlalu Percaya Terhadap orang lain Karena apa? Karena yang nampak Di muka Tidak nampak Sepenuhnya Yang ada di dalam Artinya apa? Terkadang Kamu ini mudah Sekali percaya Dengan orang lain Dan terkadang Kepercayaan kamu itu Malah disalahgunakan Di dalam urusan Bisnis Maupun urusan Usaha Dan yang ketiga Kamu juga harus Berhati-hati Untuk menghindari Kecerobohan kamu Terutama di dalam Kondisi keuangan Kalau di hari Rabu Kemarin saya katakan Ada sebuah peningkatan Ya walaupun Tidak maksimal Tetapi di hari Kamis ini Kamu harus Berhati-hati Betul Di dalam urusan Keuangan Artinya apa? Jangan terlalu boros Jangan terlalu mudah Untuk mengeluarkan uang Untuk keperluan Yang sekiranya Memang kamu Belum membutuhkan Dan yang terakhir Untuk masalah hubungan Asmara dengan pasangan Disini memang Ada sebuah tekanan Yang cukup menekan Kamu parah banget Artinya apa? Daripada tekanan pasangan Tekanan orang tua Tekanan mertua Dan sebagainya Sepertinya disini Sangat kerasa sekali Dan disini Kamu harus bisa Mengantisipasi itu Sendirian Untuk keluar Daripada tekanan Yang terjadi Di dalam urusan Hubungan asmara kamu Tetapi disini Saya yakin Dengan kemampuan Kamu yang luar biasa Ini Kamu pasti bisa kok Yang namanya Keluar daripada Tekanan-tekanan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kamu harus yakin Dengan kemampuan kamu Bahwa kamu bisa Keluar daripada Situasi Yang kurang menguntungkan Bagi kamu Terutama dalam hal Hubungan asmara kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Disini ada kartu The Carriot Dan kemudian Di sebaliknya Ada kartu Tree of Cup Hati-hati Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Artinya apa Saya katakan sekali lagi Di hari Kamis ini Harus berhati-hati Karena di lingkungan Terdekat kamu Sepertinya akan ada Beberapa orang Yang berusaha keras Untuk memancing Emosi Memancing masalah Baru Di dalam kehidupan kamu Masalah kamu Yang lama saja Belum selesai Kok malah-malah Ditambah dengan Masalah yang baru Maka dari itu Kamu yang punya Zodiac Pisces Di hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 ini Kamu harus berhati-hati Dengan munculnya Dari pihak internal Terdekat kamu Yang berusaha keras Untuk mencari Permasalahan dengan kamu Ada baiknya Kamu cuekin hal ini Terlebih dahulu Kamu fokus dengan Urusan masalah Yang lama Terlebih dahulu Yang lama saja Belum selesai Kok kamu malah Mau nambah yang baru Jadi hal ini Harus betul-betul Kamu perhatikan Terutama di hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 ini Kemudian juga Untuk masalah Hubungan asmara Sebenarnya Di hari Kamis ini Cukup biasa-biasa saja Artinya apa Ya masih cukup Adem-ayem Tidak ada sebuah masalah Sekalipun ada masalah Di dalam hubungan asmara Ya masih Diam-diaman Satu sama lain Karena apa Tidak ada yang Menginisiasi Tidak ada yang Memulai Sehingga memang Urusan hubungan asmara Masih termasuk Persoalan yang lama Yang belum terselesaikan Tetapi Tidak usah khawatir Walaupun memang Ada sisi negatifnya Ada juga hal positifnya The carryout Hitam dan putih Memang baik Buruk di dalam kehidupan Kamu itu Selalu seimbang Artinya apa Ketika ada keburukan Yang ada Tentu juga ada Kebaikan yang ada Di dalam diri kamu Dan kebaikan tersebut Disini kalau bisa Saya katakan Yang pertama Daripada kondisi Keuangan kamu Artinya apa Kondisi keuangan kamu Di hari Kamis ini Masih cukup bisa Dibawah kendali kamu Kemudian yang kedua Untuk urusan usaha Untuk urusan pekerjaan Disini sepertinya Memang Walaupun ada masalah Yang kamu pikul Tetapi disini Urusan pekerjaan Dan urusan usaha Tidak terdampak Daripada masalah Yang selama ini Kamu pikul Jadi ini sangat baik Sekali Terutama untuk Masalah pekerjaan Dan usaha Dan untuk Masalah kondisi Keuangan Tetapi disini Saran saya Harus tingkatkan Kewaspadaan Dan kehati-hatian Dengan orang Yang sepertinya Di hari ini Berusaha keras Untuk mencari Permasalahan yang baru Dengan kamu Yang punya Zodiac Pisces Oke Tetap semangat Dan sukses selalu Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Pisces Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aries Disini ada kartu Eight of Cups Dan kemudian Disini ada kartu The High Prestige Setelah di beberapa Hari yang lalu Kamu mengalami Sebuah kelancaran Kemakmuran Dan sebagainya Tetapi di hari Kamis ini Sepertinya memang Agak sedikit Terjegal sedikit Artinya apa Di hari Kamis ini Sepertinya ada Sebuah Permasalahan Yang kaitannya Dengan perasaan Dan disini Kalau bisa saya katakan Perasaan ini Lebih kepada Mengacu Kepada Rasa dihargai Dan sepertinya Kamu itu Kayak merasa Apa yang kamu Perjuangkan selama ini Tidak dihargai Dan ini menyebabkan Kamu seakan-akan Lesu Seakan-akan Menyerah Dengan apa yang Kamu perjuangkan selama ini Dan di awal Bulan Agustus Tahun 2020 Yang lalu Saya sudah mengatakan Perjuangkan sesuatu yang Memang layak Untuk kamu Perjuangkan Artinya apa Kamu juga harus Tahu Takaran dan Batasan Kemampuan kamu Apa yang kamu Perjuangkan itu Layak Enggak untuk Kamu perjuangkan Jangan kamu Merasa yang kamu Perjuangkan ini Enggak layak Tetapi Kamu masih ngotot Untuk memperjuangkan Dan hasilnya Terkadang adalah Sebuah Kekecewaan Oleh karena itu Ketika kamu Hendak Memperjuangkan Sesuatu Pastikan Sesuatu tersebut Layak untuk Kamu perjuangkan Sehingga Untuk meminimalkan Rasa kecewa Yang ada Di dalam Diri kamu Dan di hari Kamis ini Sepertinya memang Untuk masalah Pekerjaan Ada sedikit Hambatan Tetapi Hambatan itu ya Dengan semangat Juang Aries Yang tinggi Hambatan sekecil Apapun itu Akan dilibas Akan dituntaskan Artinya Jangan sampai Hambatan yang kecil itu Mengganggu langkah Daripada Zodiac Aries Itu sendiri Khususnya di hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 ini Kemudian Untuk masalah Keuangan Kunci Daripada Kesuksesan Keuangan Zodiac Aries Adalah Ketika bisa Menambah Pemasukan Daripada Sumber yang lainnya Dan ini Sudah bisa Dilakukan Oleh kamu Yang punya Zodiac Aries Tetapi Memang Ada sedikit Permasalahan Dengan Keran Pengeluaran Artinya apa Keran kamu itu Agak sedikit Susah ditutup Sehingga Airnya Masih netes Dan disini Tetesan Tetesan Yang kecil Itu Yang sedikit Menghambat Kamu Daripada Kondisi Finansial Kamu Di hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 ini Dan yang terakhir Untuk masalah Hubungan Hubungan Asmara Dengan Pasangan Disini Kalau bisa Saya katakan Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Bisa Dipastikan Memang Komunikasi Tetap Terjaga Artinya Memang Tidak Ada Sebuah Masalah Yang serius Di hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Ini Oke Semangat Terus Buat kamu Yang punya Zodiac Aries Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Aries Saya Bacakan Buat Kamu Yang punya Zodiac Taurus Disini Ada Kartu Four of Ones Dan Kemudian Disini Ada Kartu Ten Of Cup Di hari Kamis Ini Sepertinya Ada Sesuatu Yang Membahagiakan Buat Kamu Artinya Apa Disini Mayoritas Taurus Atau Bisa Dikatakan 85% Taurus Akan Mendapatkan Beberapa Hal Yang Cukup Luar Biasa Di hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Ini Dan Bisa Dikatakan Ada Empat Hal Yang Positif Yang Akan Kamu Dapatkan Di hari Kamis Ini Yang Pertama Adalah Daripada Kondisi Keuangan Kamu Di samping Kondisi Keuangan Kamu Yang Stabil Di hari Kamis Ini Kamu Juga Sepertinya Akan Mendapatkan Rezeki Rezeki Tambahan Yang Sifatnya Tidak Terduga Atau Ujuk Ujuk Mak Bet Untuk Mendadak Dan Ini Harus Kamu Syukuri Ketika Kamu Mendapatkan Sebuah Rezeki Lebih Maka Kamu Juga Harus Memberi Lebih Dengan Bersedekah Dan Segala Macem Kemudian Yang Kedua Daripada Soal Perasaan Di hari Kamis Ini Sepertinya Perasaan Kamu Lebih Terkontrol Lebih Terkendali Sehingga Emosi Yang Ada Di Dalam Jiwa Itu Sepertinya Bisa Kamu Kendalikan Kamu Bisa Tahu Kapan Saatnya Bahagia Bisa Sedih Sesuai Dengan Porsinya Sehingga Sedih Kamu Tidak Terlalu Berlebihan Dan Yang Ketiga Daripada Kondisi Kesehatan Kamu Walaupun Agak Sedikit Pusing Pusing Sedikit Itu Tidak Terlalu Jadi Masalah Karena Apa Pusing Kamu Terlalu Over Thinking Berlebihan Tetapi Setidaknya Di hari Kamis Kamu Bisa Berpikir Lebih Slow Bisa Berpikir Lebih Tenang Dan Tidak Terlalu Berpikir Yang Terlalu Over Walaupun Memang Masih Ada Pusing Pusing Sedikit Tetapi Itu Tidak Terlalu Menjadi Suatu Permasalahan Dan Yang Keempat Adalah Disini Daripada Sisi Hubungan Asmara Kamu Disini Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Sekalipun Kamu Yang LDR Jarak Jauh Disini Sepertinya Komunikasi Komitmen Kepercayaan Dan Kesetiaan Sangat Sangat Bisa Saling Dijaga Satu Sama Lain Dan Ketika Keempat Hal Tadi Bisa Dijaga Satu Sama Lain Tentunya Ini Hal Yang Sangat Membahagiakan Yang Ada Di dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Di hari Kamis Ini Luar Biasa Sekali Buat Kamu Yang Punya Zodiak Taurus Dan Harus Disyukuri Semoga Hal Yang Baik Ini Terus Bertahan Terus Sehingga Kamu Tidak Terjebak Di dalam Suatu Masalah Yang Cukup Merepotkan Walaupun Saat Ini Masih Ada Sedikit Beban Tetapi Setidaknya Beban Tersebut Terasa Ringan Karena Di hari Ini Sepertinya Kamu Bisa Meng-clearkan Semua Mengatasi Semuanya Termasuk Beban Di pekerjaan Bisa Kamu Selesaikan Keuangan Kamu Bisa Kamu Selesaikan Juga Dan Urusan Hubungan Asmara Juga Cukup Membahagiakan Untuk Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Ini Oke Semangat Buat kamu Yang punya Zodiac Taurus Dan Selanjutnya Setelah Taurus Saya bacakan Buat kamu Yang punya Zodiac Gemini Disini Ada Kartun The Sun Dan Kemudian Disini Ada Kartun The Death Artinya Apa Kamu Butuh Sebuah Penerangan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Butuh Suatu Penerang Suatu Cahaya Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Artinya Selama Ini Kamu Sudah Salah Langkah Ketika Kamu Salah Langkah Maka Apa Yang Kamu Berhenti Mengevaluasi Atau Langsung Putar Balik Nah Ini Yang Seharusnya Kamu Pikirkan Kamu Ada Dua Tipe Gemini Ketika Salah Langkah Yang Pertama Dia Berhenti Mikir Dulu Tetapi Mikir Kamu Terlalu Lama Sehingga Kamu Banyak Membuang Waktu Dan Ada Juga Tipikal Gemini Yang Ketika Sudah Tahu Salah Langkah Dia Memilih Putar Balik Dan Ada Juga Gemini Yang Apes Apes Apa Sudah Tahu Salah Langkah Tetapi Masih Saja Diteruskan Dan Ini Kamu Termasuk Yang Mana Kamu Sendiri Yang Bisa Menjawab Dan Di Sini Saya Katakan Walaupun Memang Di Hari Kamis Ini Ada Beberapa Masalah Yang Menghambat Diri Kamu Maka Usahakan Yang Harus Bisa Jadi Penerang Pencerah Di Dalam Kehidupan Kamu Ya Tidak Lain Tidak Bukan Adalah Diri Kamu Sendiri Siapa Lagi Yang Bisa Menerangi Jalan Kamu Kalau Bukan Kamu Sendiri Orang Lain Mungkin Tidak Akan Peduli Dengan Kondisi Kamu Yang Seperti Saat Ini Karena Apa Kamu Bukan Urusan Mereka Tetapi Di Kesalah Yang Satu Merusak Aspek Kehidupan Yang Lainnya Dan Hal Ini Harus Bisa Segera Kamu Antisipasi Jangan Sampai Hanya Karena Satu Kesalahan Maka Rusak Semuanya Ini Harus Bisa Kamu Hindari Terutama Kamu Harus Bisa Lebih Spesifik Fokus Kepada Urusan Pekerjaan Urusan Usaha Urusan Materi Urusan Finansial Yang Kaitan Dengan Masa Depan Kamu Yang Cerah Jangan Sampai Masa Depan Kamu Yang Cerah Ini Ternodai Dengan Satu Masalah Satu Kesalahan Daripada Urusan Hubungan Asmara Kamu Urusan Hubungan Asmarus Asmara Kamu Sebenarnya Bisa Dikatakan Dalam Kondisi Yang Toksik Kurang Begitu Sehat Maka Dari Itu Pilihannya Cuma Dua Kamu Meninggalkan Atau Kamu Bertahan Dan Memperbaiki Kalau Bisa Diperbaiki Ya Silahkan Diperbaiki Tetapi Harus Dengan Berbagai Konsekuensi Tetapi Seandainya Jika Tidak Bisa Diperbaiki Lagi Kamu Sudah Berusaha Maksimal Tetapi Kamu Tidak Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Ya Maka Kamu Harus Cerdas Waktu Kamu Berharga Jangan Kamu Gunakan Waktu Kamu Untuk Hal Hal Yang Sia Usia Kamu Semakin Hari Semakin Bertambah Mau Sampai Kapan Kamu Bertahan Di Dalam Situasi Yang Tidak Menguntungkan Bagi Diri Kamu Seorang Zodiac Gemini Ingat Ini Hari Kamis Mendekati Fase Akhir Agustus Harus Segera Dievaluasi Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Disini Ada Kartu Eight Of Wands Dan Kemudian Disini Ada Kartu The Tower Ingat Ini Waspada Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Waspada Jangan Terlena Mentang Mentang Di Beberapa Hari Kemarin Cukup Bagus Bacaannya Lantas Kamu Terlena Dengan Kehidupan Kamu Yang Cukup Bahagia Yang Cukup Stabil Ingat Di Hari Kamis Ini Hati Hati Walaupun Daripada Sisi Kondisi Keuangan Bisa Saya Katakan Di Hari Kamis Ini Masih Cukup Stabil Masih Cukup Lancar Daripada Sisi Pekerjaan Juga Walaupun Bisa Dikatakan Cukup Ayem Saja Cukup Adem Ayem Tidak Ada Masalah Tetapi Hati-hati Di Beberapa Hari Kedepan Termasuk Urusan Perasaan Dan Urusan Hubungan Asmara Sepertinya Kamu Ada Sebuah Usaha Yang Keras Untuk Bisa Mempertahankan Suatu Hubungan Asmara Yang Baik Tetapi Disini Sepertinya Di Dalam Urusan Hubungan Asmara Kamu Akan Ada Sedikit Konflik Dengan Pasangan Dan Konflik Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Hati-hati Bisa Meruntuhkan Aspek-aspek Yang Lainnya Di Dalam Kehidupan Kamu Maka Dari Itu Sekarang Saya Katakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Ketika Hubungan Asmara Kamu Sudah Mulai Muncul Percikan Masalah Kamu Harus Segera Memutus Rantai Permasalahan Yang Ada Jangan Biarkan Masalah Itu Bertahan Di Sekeliling Hubungan Asmara Kamu Karena Apa Kalau Kamu Bisa Segera Menutup Akses Daripada Masalah Yang Masuk Maka Hubungan Asmara Kamu Akan Terselamatkan Nah Ketika Hubungan Tidak Bisa Menutup Akses Daripada Masalah Maka Yang Terjadi Adalah Sebuah Kekacauan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Hal Ini Yang Harus Bisa Kamu Antisipasi Karena Ini Sangat Penting Sekali Kaitannya Dengan Apa Kaitannya Dengan Keseluruhan Yang Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Disini Ada Kartu Ten Of Pentacles Dan Kemudian Disini Ada Kartu The Strength Oke Gambarnya Sama-sama Singa Tetapi Disini Pembacaannya Enggak Positif Artinya Apa Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Yang Harus Kamu Sadari Adalah Sebaik Baiknya Apapun Kamu Lakukan Tentu Saja Ada Beberapa Orang Yang Tidak Suka Dengan Apa Yang Kamu Kerjakan Kita Sudah Melakukan Hal Yang Baik Tetapi Orang Lain Selalu Menganggapnya Buruk Kalau Yang Benci Pasti Akan Tetap Benci Mau Sebaik Apapun Yang Kamu Lakukan Mereka Tetap Akan Membenci Yang Membenci Kamu Kamu Harus Ngurusi Yang Mencintai Kamu Yang Mencintai Kamu Yang Mendukung Kamu Yang Mempedulikan Kamu Kamu Tidak Usah Memikirkan Orang Yang Tidak Terlalu Penting Di Dalam Kehidupan Kamu Kamu Itu Singa Seharusnya Kamu Mencuekin Apa Gongongan Gongongan Asu Yang Ada Di Sekeliling Kamu Itu Kamu Harus Mencuekin Hal Itu Mengabaikan Memang Peduli Dengan Kamu Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Memang Ketika Ada Sebuah Masalah Kamu Agak Sedikit Males Agak Sedikit Cemas Agak Sedikit Khawatir Sehingga Apa Sehingga Kamu Berada Dalam Kondisi Yang Bingung Nah Disini Memang Kamu Harus Bisa Mengantisipasi Kebingungan Yang Terjadi Di Dalam Masalah Pekerjaan Kamu Nah Memang Terkadang Masalah Pekerjaan Kamu Ini Seakan Akan Kamu Berusaha Sendiri Bagaimana Caranya Urusan Pekerjaan Ini Bisa Kamu Selesaikan Dengan Kemampuan Diri Kamu Sendiri Memang Pasti Bisa Kamu Selesaikan Tetapi Disini Kamu Juga Butuh Sandaran Butuh Tempat Bercerita Butuh Tempat Untuk Mengeluarkan Untek Untek Kamu Dan Disini Seharusnya Kamu Bisa Lebih Terbuka Lagi Dengan Pasangan Kamu Ketika Kamu Bisa Lebih Terbuka Lagi Dengan Pasangan Kamu Maka Disini Kamu Akan Merasa Lebih Enak Akan Merasa Lebih Enjoy Akan Merasa Bisa Mengekspresikan Apa Yang Kamu Rasakan Nah Sejauh Ini Kenapa Kamu Merasa Terbebani Karena Kamu Tidak Bisa Mengekspresikan Apa Yang Kamu Rasakan Dan Ini Yang Jadi Masalah Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Terutama Puncaknya Bukan Di Hari Kamis Tetapi Di Hari Jumat Nanti Jadi Kamu Harus Berhati-hati Betul Terhadap Segala Sesuatu Yang Kamu Pendam Sendirian Dan Terakhir Untuk Masalah Kondisi Keuangan Disini Ada Kartu Ten Of Pentekos Artinya Apa Walaupun Sekeliling Kamu Banyak Masalah Tetapi Kondisi Keuangan Kamu Bisa Dikatakan Di Hari Kamis Tanggal 27 Ini Dan Tanggal 28 Nanti Sepertinya Akan Ada Dalam Kondisi Yang Cukup Aman Akan Ada Dalam Kondisi Yang Cukup Stabil Walaupun Memang Banyak Sekali Kebutuhan Tetapi Setidaknya Bisa Diartikan Kondisi Keuangan Kamu Dalam Kondisi Yang Cukup Sehat Dan Ini Harus Bisa Kamu Syukuri Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Disini Ada Kartu Six of Cup Dan Kemudian Disini Ada Kartu Five of Pentacles Oke Buat Kamu Yang Pahami Paling Utama Di Hari Kamis Ini Adalah Diri Kamu Sendiri Ada Baiknya Memang Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Ini Kamu Harus Bisa Lebih Peduli Terhadap Diri Kamu Sendiri Karena Apa Kamu Harus Kejar Target Di Akhir Bulan Agustus Tahun 2020 Ini Dan Kamu Sadar Nggak Target Kamu Belum Terpenuhi Target Kamu Masih Jauh Ini Sudah Tanggal Berapa Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Bentar Lagi Bulan Agustus Sudah Mau Kelar Target Kamu Sudah Terpenuhi Belum Kalau Belum Maka Seharusnya Kamu Dari Awal Kamu Harus Segera Tancap Gas Tetapi Disini Sayangnya Kamu Terlalu Menyepelekan Hal Itu Sehingga Ketika Memasuki Akhir Bulan Seperti Ini Kamu Ada Dalam Kondisi Bingung Nah Ketika Kamu Dalam Kondisi Bingung Seperti Ini Kamu Nggak Tahu Lagi Apa Yang Dilakukan Dan Saya Pun Bingung Memberi Saran Apa Karena Waktunya Sudah Mepet Sudah Hampir Selesai Tinggal Seminggu Lagipun Kurang 6 Hari Lagi 24 Kali 6 Waktu Kamu Sudah Hampir Dipastikan Nggak Ada Nah Ini Memang Harus Bisa Jadi Pelajaran Artinya Apa Artinya Di Bulan September Nanti Kamu Nggak Boleh Melakukan Kesalahan Ini Lagi Di Bulan September Nanti Kamu Nggak Boleh Melakukan Kesalahan Yang Sama Yang Sudah Terjadi Ya Biarlah Terjadi Toh Juga Memperbaiki Waktu Sudah Berlalu Maka Dari Itu Fokus Kamu Harus Kamu Alihkan Untuk Bulan September Tahun 2020 Dan Ini Saya Sudah Bingung Lagi Mau Bicara Soal Apalagi Soal Virgo Ini Maka Dari Itu Mumpung Waktunya Masih Ada Evaluasi Langsung Tancap Gas Di Bulan September Di Dalam Urusan Pekerjaan Di Dalam Urusan Keuangan Harus Kamu Prioritaskan Jadi Big Priority Untuk Bulan September Tahun 2020 Masalah Asmara Bagaimana Masalah Asmara Kamu Kunci Rapat Terlebih Dahulu Kalau Pasangan Kamu Ngerti Seharusnya Dia Bisa Support Kamu Dan Itu Yang Paling Penting Kamu Butuh Support Pasangan Kamu Bukan Hanya Sebagai Pelengkap Saja Tetapi Juga Harus Seperti Support Kamu Harus Lebih Perhatian Lagi Dengan Virgo Virgo Butuh Support Bukan Butuh Pelengkap Itu Yang Harus Dilakukan Oleh Virgo Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Oke Semangat Buat Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Ini Libra Saya Agak Ngegas Sedikit Ya Karena Kemarin Saya Banyak Sekali Dicurhati Oleh Libra Masalahnya Tidak Kelar Dan Segala Macem Oke Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Yang Harus Kamu Lakukan Yang Pertama Adalah Jangan Terlalu Khawatir Dengan Keadaan Memang Keadaan Di Beberapa Bulan Yang Akhir Ini Bulan Juli Agustus Ini Memang Seakan Tidak Berpihak Kepada Kamu Tetapi Disini Saya Sarankan Yang Pertama Jangan Terlalu Khawatir Dengan Keadaan Karena Apa Kalau Kamu Terlalu Khawatir Dengan Keadaan Yang Ada Apa Masalah Itu Malah Akan Semakin Memberatkan Kamu Seharusnya Apa Yang Harus Kamu Lakukan Ketika Ada Masalah Berusaha Untuk Memperbaiki Menerima Mengevaluasi Dan Menyadari Nah Ketika Ada Sesuatu Yang Menyakitkan Buat Kamu Terus Menerus Terulang Terjadi Maka Jalan Satu Satunya Adalah Meninggalkan Pergi Sesuatu Yang Menyakiti Kalau Kamu Masih Tetap Bertahan Dalam Situasi Yang Menyakiti Itu Namanya B O D Nol Maka Dari Itu Harus Dikatakan Kamu Harus Cerdas Don Libra Itu Cerdas Loh Orangnya Tetapi Kalau Udah Menyangkut Soal Asmarat Tidak Tahu Kenapa Kecerdasannya Jadi Menurun Nah Ini Yang Menjadi Persoalan Buat Kamu Kemudian Yang Kedua Daripada Urusan Kondisi Finansial Memang Dari Bulan Juni Juli Agustus Kondisi Finansial Kamu Itu Jelup Tidak Stabil Stabil Tapi Stabil Tidak Lama Mungkin Stabil Sehari Tiga Hari Empat Hari Lima Hari Seminggu Paling Banter Kemudian Menurun Lagi Kemudian Naik 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 Stabil Menurun Lagi Seakan Akan Terus Menerus Seperti Itu Ini Karena Apa Karena Satu Pemasukan Kamu Terbatas Ketika Pemasukan Terbatas Maka Apa Yang Terjadi Kamu Berada Dalam Sebuah Kebingungan Untuk Bisa Memanajemen Keuangan Kamu Dan Sebenarnya Masalah Keuangan Kamu Itu Bisa Diantisipasi Tetapi Disini Kamu Sudah Tahu Solusinya Apa Tetapi Solusinya Itu Tidak Kamu Kerjakan Ya Masalah Itu Tidak Akan Selesai Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Untuk Masalah Hubungan Asmara Disini Seharusnya Kan Ketika Kamu Punya Pasangan Kan Bisa Berbagi Masalah Bisa Saling Meringankan Masalah Tetapi Disini Pasangan Kamu Malah Menambah Masalah Nah Ini Yang Jadi Soal Ketika Pasangan Kamu Justru Malah Menambah Masalah Maka Degas Memutuskan Jangan Mau Dikekang Oleh Pasangan Kamu Jangan Mau Disetir Oleh Pasangan Kamu Kamu Juga Merdeka Terhadap Kehidupan Kamu Sendiri Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Oke Semangat Jangan Takut Kamu Pasti Bisa Harus Bisa Oke Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu Queen Of Wands Dan Kemudian Disini Ada Kartu King Oswald Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Disini Bisa Saya Katakan Daripada Sisi Keuangan Berada Di dalam Kondisi Yang Cukup Aman Berada Di dalam Kondisi Yang Cukup Baik Berada Di dalam Kondisi Yang Cukup Lancar Daripada Kondisi Keuangan Artinya Apa Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Kamu Bisa Memanajemen Keuangan Dengan Sangat Baik Artinya Apa Walaupun Sekalipun Ada Sebuah Penurunan Daripada Pemasukan Tetapi Disini Kamu Bisa Memanajemen Kondisi Keuangan Kamu Dengan Sangat Baik Itu Yang Kedua Yang Kedua Daripada Sisi Pekerjaan Daripada Sisi Usaha Disini Sepertinya Kamu Sedang Berada Dalam Tahap Menuju Kepada Puncak Kesuksesan Kamu Artinya Apa Disini Di bulan September Nanti Sepertinya Memang Ada Sebuah Kesuksesan Yang Akan Kamu Temui Daripada Sisi Pekerjaan Maupun Daripada Sisi Usaha Kamu Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Antara Kamu Dengan Pasangan Walaupun Ada Kucing Hitam Atau Masalah Yang Ada Dalam Hubungan Asmara Kamu Tetapi Hal Ini Tidak Terlalu Mempengaruhi Secara Spesifik Daripada Kondisi Hubungan Asmara Kamu Jadi Walaupun Hubungan Asmara Kamu Ini Ada Masalah Tetapi Disini Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Itu Sama-sama Punya Sebuah Kedewasaan Sama-sama Mau Mengalah Sama-sama Mau Saling Mengayomi Sama-sama Menetralisir Keadaan Sehingga Hal Ini Hal Yang Sangat Positif Sekali Terutama Di Hubungan Asmara Dan Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Ini Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Sepertinya Kamu Berada Dalam Situasi Yang Memang Sangat Luar Biasa Positif Dan Hal Ini Harus Kamu Syukuri Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Khususus Di Hari Kamis Tanggal 27 Yang Punya Zodiac Scorpio Kemudian Selanjutnya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Disini Ada Kartu Pack of Swords Dan Kemudian Disini Ada Kartu Queen Of Cup Artinya Apa Artinya Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Ini Yang Paling Penting Adalah Usahakan Kamu Jangan Menuruti Ego Kamu Usahakan Kamu Lihat Dulu Situasinya Situasinya Menguntungkan Ini Ini Buat Kamu Kalau Kamu Maju Kedepan Ini Menguntungkan Buat Kamu Ibarat Kata Seperti Bola Ketika Kita Hendak Melakukan Sebuah Counter Attack Atau Serangan Balik Kamu Harus Lihat Posisi Lawan Berada Dalam Kondisi Defensif Atau Offensif Nah Kalau Posisi Lawan Berada Dalam Kondisi Offensif Maka Kamu Harus Defense Kemudian Kamu Harus Counter Attack Tetapi Nah Begitu Pula Dengan Kehidupan Kamu Ketika Kamu Merasa Posisi Kamu Berada Dalam Kondisi Defensif Atau Merasa Keadaan Tidak Menguntungkan Maka Kamu Harus Menahan Diri Terlebih Dahulu Tetapi Kalau Kamu Melihat Kondisinya Sudah Menguntungkan Maka Kamu Masuk Seperti Itu Jadi Kamu Harus Bisa Lebih Teliti Lagi Dan Lebih Jeli Lagi Di Melihat Suatu Kesempatan Terutama Kesempatan Di dalam Pekerjaan Kamu Maupun Di dalam Usaha Kamu Jadi Jangan Sampai Kamu Membuat Sebuah Keputusan Yang Malah Jadi Blunder Buat Diri Kamu Sendiri Nah Blunder Ini Yang Harusnya Bisa Kamu Hindari Melakukan Kesalahan Yang Sama Ini Sangat Tidak Baik Sekali Maka Dari Itu Jangan Lakukan Kembali Kesalahan Yang Sama Di Dalam Urusan Pekerjaan Maupun Di Dalam Urusan Usaha Kamu Nah Itu Yang Harus Kamu Lakukan Daripada Sisi Pekerjaan Dan Daripada Sisi Usaha Kemudian Untuk Masalah Keuangan Di Queen Of Cup Artinya Kau Masih Bisa Menikmatilah Kondisi Keuangan Kamu Kondisi Keuangan Kamu Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Ini Masih Berada Di Kondisi Yang Cukup Aman Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Dengan Pasangan Di Hari Ini Cukup Romantis Cukup Aman Komunikasi Cukup Terjaga Tidak Ada Sebuah Masalah Yang Terlalu Serius Sekalipun Ada Masalah Sebenarnya Bisa Segera Diselesaikan Tetapi Disini Antara Diri Kamu Dengan Pasangan Karena Sibuk Dengan Masalah Masing-masing Seakan-akan Waktu Dengan Pasangan Agak Sedikit Berkurang Maka Dari Itu Harus Ada Sebuah Quality Time Dengan Pasangan Untuk Bisa Meningkatkan Intensitas Keintiman Di Dalam Sebuah Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Oke Kedua Belas Zodiac Sudah Saya Bacakan Dan Ini Adalah Ramalan Zodiac Di Hari Kamis Tanggal 27 Agustus Tahun 2020 Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Kamu Dan Buat Kamu Yang Mau Request Mau Tanya Silahkan Tulis Di Komentar Pasti Saya Jawab Di Komentar Silahkan Tanya Saja Komentar Apa Masalah Kamu Silahkan Tulis Di Komentar Atau Mau Mencaci Maki Silahkan Tulis Di Komentar Pasti Akan Saya Jawab Seluruh Komentar Yang Masuk Di Komentar Video Ini Oke Sekali Lagi Saya Katakan Resonate Tidak Resonate Kembali Kepada Moon And Racing Kamu Dan Spesifik Tidak Spesifik Karena Ini Pembacaan General Jadi Tidak Menuju Kepada Satu Individu Kalau Mau Lebih Private Lagi Silahkan Hubungi Facebook Zodiac Harian Atau Di Instagram Ramalan Underskot Zodiac Yang Logonya Seperti Ini Jangan Salah Pilih Karena Channel Zodiac Yang Terbaik Menurut Banyak Orang Itu Hanya Ada Di Channel Zodiac Harian Yang Paling Responsive Paling Aktif Menanggapi Request Dan Pertanyaan Daripada Kamu Semuanya Dan Saya Ingatkan Sekali Lagi Hati Dengan Sebuah Channel Zodiac Yang Besar Yang Meniru Daripada Judul Deskripsi Dan Sebagainya Tetapi Channel Zodiac Logo Bisa Ditiru Tapi Suara Saya Tidak Bisa Ditiru Oke Sekian Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Yang Berikutnya Mohon Maaf Banget Kalau Ada Kesalahan Mohon Maaf Juga Buat Semuanya Kalau Hari Ini Saya Agak Sedikit Ngegas Karena Supaya Apa Supaya Satu Bisa Menjadi Motivasi Buat